Intro Saat regular season IBL Tokopedia 2022 selesai, sebagian pemain tidak istirahat. Mereka langsung bersiap menghadapi SEA Games 2022 di Vietnam pada tanggal 12 hingga 13 Mei mendatang. Sementara untuk TC Timnas Indonesia akan dimulai pada 11 April di Jakarta. Salah satu pemain yang masuk TC adalah Andakara Prastawa Diaksa yang kini lebih stabil dan dewasa. Bukan hanya soal usia, pemain yang membela klub Lita Jaya Bakri Jakarta tersebut lebih punya kedewasaan dalam bermain. Lihat saja dari penampilannya selama musim reguler IBL Tokopedia 2022. Sebagai kapten tim, Prastawa bisa bermain sangat baik dengan kontribusi 11,6 PPG dalam semusim. Selain itu, dia hanya melakukan 1,9 turnover game yang menunjukkan bahwa dirinya bermain lebih dewasa. Kedewasaan dalam bermain juga dapat dilihat dari field goal presentase Prastawa selama musim 2022. Dia mencetak 25 tembakan dari 107 percobaan atau dengan presentase 48,6%. Jadi peran Prastawa untuk Timnas Indonesia DC Games nanti sangat besar. Pengalamannya DC Games juga sudah sangat banyak. Prastawa sudah tampil DC Games 2015, 2017, dan 2019. Soal kestabilan, Prastawa juga tidak mengalami penurunan drastis dalam performanya. Data statistik mencatat bahwa dirinya mencetak 12,5 PPG di musim 2021 dan kini mencetak 11,5 PPG. Kemudian dari Ribbon, Prastawa mencetak 3,0 PPG di musim 2021 dan di musim 2022 dia mencetak 2,7 PPG. Sedangkan untuk asis, musim lalu Prastawa mencetak 4,9 asis per game dan kini berkontribusi 3,6 PPG. Meski membuat perubahan dari sisi manajemen dan kepelatihan, tampaknya belum ada yang menggantikan Andakara Prastawa di Timnas Indonesia. Oleh karena itu, Prastawa bakal menempati posisi tim inti di Timnas nanti. Terima kasih telah menonton!